Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini mungkin saya ingin sharing salah satu aktivitas saya Kali ini saya ingin mengganti baterai dari obeng listrik ini ya Ini sudah ada gejala soak Jadi di charge bisa Tapi nanti waktu dipakai itu baterainya cepat sekali habis Nah ini mungkin sudah saya pakai selama 2 tahun ya Jadi saya beli tahun 2019 Nah jadi hingga saat ini mungkin sudah 2 tahun lah Jadi memang mungkin sudah saatnya ganti baterainya Nah ini mereknya Black Decker KC4815 Tipe B101 Dengan tegangan kerja 4,8V Jadi ini tipenya yang bukan baterainya plug and play ya Jadi ini baterainya ditanam di dalam Jadi memang kalau sudah soak Harus kita bongkar dan kita ganti yang baru Oke langsung aja kita bongkar Kita lihat dalamnya Ini tipe baterai refill biasa ya Yang kanan kirinya flat Jadi tegangan per baterainya ada 1,2V Ini ada 4 baterai Dan kapasitasnya 600mAh Tipe AA Oke mungkin harus kita cari dulu ya di toko Oke baterai refillnya ini sudah dapat Nah ini ukurannya sama dengan yang mau diganti Yaitu A2 dengan tegangan 1,2V Hanya saja yang baru ini Tipenya NIMH ya Sedangkan kan yang lama NICD Nah NIMH ini lebih bagus dari NICD NICD karena NICD ini punya kelemahannya Yang terkenal tuh dia punya efek memori ya Jadi kalau mau di charge harus nunggu habis Dan kalau sedang di charge itu harus nunggu penuh Baru boleh dicabut chargernya Kalau enggak nanti sisa kapasitasnya yang tadi itu Kalau masih ada sisanya itu dianggap sebagai batas kapasitas Sehingga nanti kapasitasnya jadi lebih kecil dari kapasitas aslinya Sedangkan NIMH ini Dia punya efek memori hanya efeknya sementara ya Karena memang bahannya masih nikel Sama dengan yang NICD Jadi sama-sama punya efek memori Hanya saja yang NIMH itu efeknya sementara Nanti kalau pola chargingnya sudah teratur kembali Dia akan balik lagi ke semula Nah seperti itu Nah mungkin langsung kita rakit ya Jadi cara merakitnya Karena satu baterai ini kan 1,2 volt ya Sedangkan tegangan kerja dari screwdrivernya kan 4,8 volt Sehingga cara nyambungnya sebenarnya serial ya Di seri Nah di seri seperti ini Hanya nanti cara packingnya mungkin menjadi seperti ini ya Jadi disambung disini dengan plat Oh iya mungkin Kalau beli baterai ini dan ingin nyolder sendiri Jangan lupa beli platnya juga ya Ini plat nikel Lebarnya disesuaikan ya Jadi kalau ini lebarnya mungkin 5mm Bisa dipakai 4mm atau 5mm ya Untuk ukuran baterai A2 Ini yang saya pakai adalah 5mm Karena nggak mungkin ngelepas yang ini ya Ini kan ini sudah di last ya Ini kan spot welding ya Jadi di last titik nih Dan ini susah dilepas Kalau dilepas pasti patah Jadi harus beli yang baru Oke kita mulai solder ya Oke mungkin baterainya kita cepit seperti ini ya Biar mudah mensoldernya Tapi terlebih dahulu mungkin ini permukaannya harus dibersihkan ya Ini mungkin ada oksidanya yang nanti membuat timah solder nggak nyata Jadi harus dibersihkan dulu Setelah itu kita oleh si Fluke solder ya Oke mungkin sebelum platnya kita pasang Ini timahnya kita solder dulu kesini ya Nanti tinggal nempelin Nah oke timahnya sudah kita oles disini Kita kotak platnya Oke di plat ini juga kita Kita olesi timah dulu ya Jadi kita bersihkan dulu Oke sama kita kasih fluk Solder Kemudian kita kasih timah juga Nah ini kan di kedua sisi Jadi di baterai dan di platnya ini sudah ada timahnya Sebenarnya ini tinggal panasin aja ya Nanti tempel tinggal panasin Jadi sambil kita kasih fluk solder lagi Yang ada bagian timah yang ada bagian timahnya kita tempelkan Yang ini juga Nah ini kita tinggal panasin ya oke ini sudah walaupun gak rapi ya gak serapi kalau di spot welder ini cukup lumayan jadi sudah nempel sekarang yang sebaliknya begitu juga kita bersihkan dulu kita beri flux solder kita beri timah dulu jadi kontak antara solder dan baterai jangan terlalu lama ya karena kalau terlalu lama nanti panas dan bisa merusak selnya nah ini kan konfigurasinya serial ya jadi ini sudah connect nah kesini berarti yang dihubungkan ini dengan ini ya jangan gini lagi ya ini kan sudah sudah gini ini gini berarti yang ini oke berarti kita hubungkan yang ini kita kasih flux lagi kita tempel oke tinggal dipanasin ya kan timahnya sudah ada oke sudah nah jadikan konfigurannya seperti ini ya berarti ujung positifnya ada disini ya ini positif kita nyambung kesini 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 negatifnya ujungnya ini ini positif ini negatif dan langsung saja kita pasang di kesininya oke yang positif oke yang positif ini ya ini ada tandanya positif berarti kita pasang disini negatifnya dulu saja oke sudah disolder semuanya tinggal dipacking lagi kita pasang lagi selamat menikmati Oke kita tinggal coba casnya Oke teman-teman mungkin proses ganti baterainya itu aja ya Jadi pada dasarnya semua jenis perangkat yang pakai baterai Itu selama baterainya adalah baterai refill itu bisa diganti ya Metodenya sama Jadi tinggal dibongkar terus dilihat tipe baterainya apa Dan nanti tinggal beli yang tipenya sama atau ukurannya sama Yang wajib sama adalah ukuran dan tegangan Kalau jenisnya misalnya NICD diganti NIMA gak apa-apa Terus tadinya 600 mAh diganti 1500 mAh gak apa-apa Tapi yang jelas ukuran fisiknya yang tadi A2 itu harus sama Karena memang spasenya muatnya cuma segitu ya Dan tegangannya harus sama itu wajib Oke itu aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton